hai oke jumpa lagi kali ini saya akan membuat video tentang cara memperbaiki pompa air disini keluhannya katanya mati saya belum mengukur belum mengetes kita coba dulu dan 62 Ohm kemungkinan masih belum putus tapi tidak tahu untuk stat atau motornya ini kita coba hidupkan saja dulu kita buka penutup kipas ternyata agak berat dan jika ini ternyata langsung bisa berputar berarti tadi masalahnya hanya sekedar terhambat atau mungkin ada kotoran di baling-baling baling-baling airnya ternyata hanya berdengung saja coba kita bantu berputar ternyata bisa berputar hanya mendengung saja Oke kita coba lihat kapasitornya disini tertulis kapasitor menggunakan 12 mikro selamat menikmati ternyata kapasitornya sudah meledak selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kami selamat menikmati selamat menikmati untuk menikmati selamat menikmati selamat menikmati 370 VAC 12 mikro farad karena saya tidak punya kapasitor yang seukuran disini ada 2 kapasitor baru dengan kapasitas 5 mikro kita pasang paralel untuk mencoba apakah pompa air ini bisa berputar sendiri seperti biasanya atau masih harus dibantu putar selamat menikmati kita coba ternyata sudah bisa berputar sendiri jadi permasalahannya masih di kapasitornya saja tidak sampai ke 10 gulungan dinamo masih bagus kita coba nyalakan lagi oke sekian dulu video kali ini tinggal saya ganti baru saya harus beli dulu saya rasa cukup paham untuk pelajaran kali ini pompa air tidak mau berputar salah satu kerusakannya disebabkan rusaknya kapasitor jangan lupa tonton video saya yang lain ada banyak video yang sudah saya upload mudah-mudahan semuanya bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya selamat menikmati